Di sini juga hujan, di sini juga hujan. Jadi di sini memang hujan deras dari semalam ya? Iya, dari semalam hujan deras. Ini nggak ada warga yang mengungsi? Nggak, di sini memang ada di lantai dua semua, nggak ada yang mengungsi. Kecuali kalau lantai dua kena, ada yang mengungsi ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau PPPD DKI Jakarta mengungkapkan bahwa sembilan rukun tetangga di Jakarta Selatan tergenang banjir pada Rabu pagi. Saat ini ada satu ruas jalan dan 18 RT di wilayah DKI Jakarta yang masih terdampak genangan. Isnawa merinci jika sebelumnya tercatat ada dua ruas jalan dan tujuh RT yang tergenang pada pukul tujuh pagi. Maka pukul sembilan sudah menjadi sembilan RT di wilayah Jakarta Selatan, yakni tujuh RT di Kelurahan Tegal Parang dan dua RT di Kelurahan Jati Padang. Tinggi genangan di Tegal Parang mencapai 30 cm dan Jati Padang mencapai 10 cm yang disebabkan oleh curah hujan tinggi serta luapan kali kerukut. Adapun, sebanyak 30 korban terdampak dari Tegal Parang telah mengungsi di Masjid Alistikoma. Sedangkan di wilayah Jakarta Selatan yang sudah surut, yakni dua RT di Cilanda Timur dan satu RT di Cilanda Barat. Akhirnya kemudian tidak bisa mengalir ke saluran air, tidak bisa mengalir ke sungai, tidak bisa mengalir ke ujung akhirnya. Ujung akhir itu bisa sungai, bisa danau, bisa lautannya, sebagainya. Itu kalau terhambat, maka itu juga akan mengakibatkan genangan banjir. Jadi, cara mengatasinya ya itu diperlancar tentunya. Cara mengatasinya serapannya diperbanyak, jadi sumur serapan diperbanyak. Lalu, jalan tergenang yang sudah surut, yakni jalan NIS, Cilanda Timur, Pasar Minggu, dan jalan Puri Mutiara V, Cilanda Barat, Cilanda, dan Jakarta Selatan. Kemudian, genangan juga melanda 9 RT di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur, dengan ketinggian 30 hingga 120 cm, yang menyebabkan curah hujan tinggi serta luapan kali kerukut. Di Jakarta Timur, ada satu ruas jalan yang terkenang, yakni Jalan Bogor, Kampung Tengah, Kramajati, dengan ketinggian 20 cm. Terus tadi sodetan, terus Pak Wali sudah minta dinas kebakaran turun juga untuk melakukan penyedotan, lantas pompa-pompa sudah hidup. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat menyebabkan kenaikan status siaga pintu air manggarai, karet, anggih hulu, menjadi siaga tiga serta kenangan di beberapa titik di wilayah DKI Jakarta. BPPD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi kenangan dan banjir di setiap wilayah dan mengkoordinasikan Dinas SDA, Dinas Binamarga, Dinas Gulkarma, dan melakukan penyedotan kenangan bersama dengan para lurah dan camat. Selain itu, BPPD DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial, AGD Dinkas, dan PMI untuk penanganan pengungsi. Walaupun di sini nggak hujan, Pak, tapi kalau air bogor gede, itu kita kebagian banjirnya, Pak. Gitu, Pak. Jadi setiap ada banjir di sini, itu air dari bogor. Kalau hujan di sini aja ya nggak, nggak banjir, Pak. Jadi hujan dari bogor ini yang kita sampai, wah kalau hujan dari bogor udah penuh, ya kita antisipasi. Ya nggak siap-siap, kita ngungsi gitu aja. Sementara itu, Rabu pagi, pemukiman warga di Jalan Kebun Pala RT 13, RW 04, dan RT 11, RW 5, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jati Negara, Jakarta Timur, masih terendam banjir akibat luapan kali jiliwung. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamataan Jakarta Timur dikerahkan untuk ikut mengatasi banjir di sejumlah lokasi di Jakarta Timur, termasuk di Kebun Pala. Kepala Seksi Operasional Sudin Gulkarma, Jakarta Timur, Gatot Sulaiman mengatakan, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak pagi menyebabkan debit air kali jiliwung naik, sehingga air mengenangi permukiman warga Kebun Pala. Berdasarkan laporan yang masuk, ketinggian air di kawasan Kebun Pala sekitar 10 sampai 30 cm. Ada 40 cm, banyak mobil, motor, pelan-pelan, motor, banyak yang mombok tadi di sini. Ini banjirnya dari jam berapa? Dari 11.30 lah. 11.30 hujannya? Karena hujan ya, curah hujan yang tinggi. Iya, curah hujan. Bagi mungkin sebanyak ruangnya yang tertumbat, ya kan? Tidak hanya itu, permukiman warga di Jalan Pusdikla Depnagar, Kelurahan Makassar juga mulai tergenang banjir. Namun masih relatif aman, karena ketinggian baru mencapai 5 cm. Hal itu, karena ketinggian air mencapai 10 cm di atas permukaan kali, sehingga masuk ke permukiman warga. Hujan deras juga menyebabkan permukiman warga di Jalan Jenggo RT3, RW10, Kelurahan Kebun Pala, Kecamatan Makassar, tergenang banjir. Gadot mengatakan, petugas suku dinas Gulkarmacaktin juga memantau genangan air di sejumlah titik di Jalan Raya, seperti Lampung Merah, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kramajati. Ketinggian air mencapai 10 cm di atas permukaan kali, sehingga air meluap ke Jalan Raya dan mengenangi jalan. Banjir di Kebun Pala juga sudah terjadi sejak selasa kemarin. Laporan antara menyebutkan, kawasan Kebun Pala RT13, RW4, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatin Negara, Jakarta Timur, kembali terendam banjir akibat meluapnya Kali Ciliwung. Sejak selasa dini hari, rumah warga yang berada di dekat Kali Ciliwung mulai terendam banjir. Banjir yang mengenangi permukiman warga itu akibat curah hujan yang terjadi di Bokot dan Depok, sehingga berdampak tingginya air Kali Ciliwung. Kendati demikian, tidak ada warga yang mengungsi akibat banjir tersebut, dan saat ini warga mulai membersihkan lumpur akibat banjir. Warga Kebun Pala sering terkena banjir karena permukimannya rendah dan berada di dekat aliran Kali Ciliwung. Ketika depit air naik, wilayah itu sering terdampak luapan banjir. Program pemerintah untuk normalisasi Kali Ciliwung belum menyentuh wilayah permukiman warga Kebun Pala, sehingga membuat warga harus terkena imbas banjir setiap tahunnya. Bahkan, akibat intensitas hujan yang tinggi di Jakarta, dan air kiriman dari Bogor dan Depok, menyebabkan permukiman itu terendam banjir hingga hampir 2 meter. Harapannya berarti Bapak-Bapak Gubernur kita yang sekarang nih tolong lupa dibagusin. Mau dirapikan boleh, mau dilutuskan boleh, mau dilubahin juga boleh. Buat itu siap direlokasi Bapak? Siap Pak, yang penting bisa diselesaikan masyarakat jangan sampai diganti rugi. Diganti untung Pak. Itu aja ya Pak harapan saya. Kalau misalkan ada air kiriman dari Bogor, misalkan di sini tidak sebeginya, itu kondisinya tidak terjadi. Nah, berikutnya tinggal sekarang normalisasi kali celiung. Tentunya bertahap ya, tidak sekaligus ya. Termasuk waktu, beban sosial, dana. Dan tahap berikutnya yang sedang dikerjakan oleh Dinas Sumber Baya Air adalah yang terakhir kita lihat, Tanggul Pantai. Harapnya sih ya, supaya cepat normalisasi kali celiung sih, seperti Tongtek atau Kuluh kan sudah normalisasi kali celiung. Maksudnya banjirnya udah nggak sering lanji. Harapannya sih ya itu. Jadi air luapan kali celiung juga nggak langsung? Nggak langsung masuk ke celiung. Soalnya kan Tongtek sama Kuluh udah nggak banjir, jadi luapnya kemari semua. Yang terpenting adalah saya imbau kepada seluruh masyarakat satu saja untuk tidak membuang sampah, tidak membuang sampah ke Kali. Kali celiung adalah milik kita yang kita harus jaga dan aset untuk kita semuanya. Kita harapkan, saya berikan target tadi, dalam dua tahun, artinya akhir 2024, yang 17 kilo itu insya Allah selesai. Sehingga normalisasi sungai celiung betul-betul rampuk.